Pasca berhasil mengamankan pimpinan kompletan spesialis pencuri mobil berinisial DY warga Empat Lawang, Tebalang Jupi Polaris Kepahyang kembali terjun memburu tiga orang anak buah pelaku DY yang berhasil kabur saat penggerbekan Rabudin di hari lalu di Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang. Dari mulut pelaku DY ini, polisi berhasil menggorek informasi sepak terjang para pelaku yang sudah beraksi di 18 TKP dan menggunakan senjata api itu. Keterangan DY kepada penyidik Polaris Kepahyang, kompletannya selalu beraksi empat orang dan memiliki peran berbeda. Mulai dari merusak pintu, mengambil mobil, serta mengamati lokasi dan bertindak sebagai joki setelah sasarannya berhasil dicuri dan melarikannya ke arah Empat Lawang. DY mengakui bahwa mereka sudah menargetkan empat mobil di Kabupaten Kepahyang termasuk kediaman anggota DPRD Kepahyang meski aksinya berhasil digagalkan karena gonggongan anjing peliharaan pemilik rumah. Sehingga mengundang perhatian warga desa penanjung panjang Kepahyang. Kasatres Lampolis Kepahyang, Ibtudoni Juniansyah mengatakan kumpulatan ini terkenal sadis dan terlibat perampokan bersenjata di Provinsi Lampung. Namun senjata api tersebut masih dibawa kabur tiga rekan DY. Target kami, dari pengakuan yang kami dapatkan, keterangan yang sudah kami catat, di Pagar Alam itu ada 6 TKP, Lahat ada 6 TKP, Bengkulu Kota ada 6 TKP. Untuk Kepahyang malam itu harusnya dia dapat 4 TKP, berhasil cuma 2. Lampung ada 2 TKP. Itu 365? 365 modusnya. Ini ya, perampasan? Ya, dan pelaku memiliki senjata api. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penyergapan DY di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan berhasil melumpuhkan DY dengan timah panas pas KD yang menabrak salah satu petugas polisi dengan mobil saat dirinya terkepung.